Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusdhamawang Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi target kinerja atau koreksi capaian output Pada aplikasi sakti di tahun 2024 yang terbaru Untuk petunjuk atau perdoman teknisnya Silakan nanti Bapak Ibu unduh atau download di bawah inskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya Di sini Bapak Ibu yang baru dari pengisian target koreksi atau capaian output Di tahun 2024 ini Pointnya atau kuncinya ada beberapa istilah baru di sini Ada erno statis, erno dinamis, cara pelapongan periodik, cara pelapongan tahapan, cara pelapongan otomatis Nanti akan kami terangkan dan jelaskan Bapak Ibu Kita langsung praktik saja Kita buka ke bagian menu di saktinya seperti biasa Masuk ke aplikasi sakti dengan user pengatur model komitmen di menu komitmen Erno ha, capaian kinerja, target kinerja satkan Jadi setaratnya untuk bisa mengisi capaian output seperti biasa Kita harus mengisi target kinerja terlebih dahulu Silahkan nanti dilihat Bapak Ibu Erno nya atau rencan outputnya Ada berapa di saktikan Bapak Ibu masing-masing Di tempat kami cuma ada 2 erno Ada erno siswa MTS penerima bus dan layanan penggantongan atau biasanya erno dokman Di sini Bapak Ibu silahkan cek langsung ke bagian bawah Ada beberapa istilah baru yang muncul Yang kami sebutkan di awal tadi Ini jenis erno nya ada dinamis, statis, periodik, otomatis Ini Bapak Ibu yang menentukan Terhadap jenis erno, cara pelaporan, polarisasi capaian, polarisasi waktu Adalah unit esilon satu satkan Bapak Ibu masing-masing Jadi sekali lagi di sini yang menentukan terhadap jenis erno, cara pelaporan Dan polarisasinya adalah unit esilon satuan kerja masing-masing Intinya satkan terima jadi Sudah langsung muncul otomatis Penjelasannya Bapak Ibu kita jelaskan sedikit Apa itu dinamis, statis, periodik, dan otomatis Erno statis adalah merupakan RU yang capaian RPU-nya tidak dapat melebihi target RU dalam DIPA Contohnya biasanya RU layanan pengantungan Yang satu layanan Antara lain itu contohnya RU dinamis adalah RU yang capaiannya atau RPU-nya Dapat melebihi target RU dalam DIPA Sifatnya dinamis Artinya bisa melebihi nanti capaian target RPU-nya Diisi di waktu pengisian caputnya Lebih dari target DIPA Cara pelaporan penyudik di sini RU dengan penerima manfaat atau target output adalah pihak yang sama Pemberian dan pelaksanaan RU dilakukan secara berulang dengan penyudik tertentu Contohnya ini biasanya bantuan sosial Cara pelaporan tahapan adalah RU dengan penghitungan PCNU dan RPNU RU dilakukan berdasarkan robot atau tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan Cara pelaporan otomatis ini sudah otomatis Bapak Ibu Seperti RU target satu layanan tadi Langsung nanti dihitung secara otomatis oleh fitur yang ada di aplikasi saktinya Kita kembali ke bagian menu sakti tadi Jadi sekali lagi yang menentukan tadi apakah itu RU dinamis, statis, penyudik, dan otomatis Ditentukan oleh isolon satker masing-masing Yang melakukan assessment atau penilaian Satker tinggal terima jadi dan tinggal isi Sesuai dengan keriteria jenis RU atau cara pelaporan yang ada di sini Silahkan nanti baca juknisnya Bagaimana cara pengisiannya Tengadat jenis-jenis RU yang ada Disesuaikan cara pengisiannya Kita contohkan cara pengisian yang pertama terlebih dahulu Di sini kebetulan cuma ada 2 RU yang otomatis Yang tadi targetnya cuma 1 layanan Cara pengisiannya bapak ibu seperti biasa Dipilih RU-nya Tinggal klik ubah Biasanya jika otomatis Aik saja isi otomatis Silahkan diisi bulannya Jika normal dari Januari sampai Desember Pelaksanaan kegiatannya Tinggal ditentukan seperti itu Januari sampai Desember Klik proses Otomatis biasanya akan termisi di bagian atas ini Coba di-check Bapak sudah termisi ini bapak ibu Dan bedanya lagi Untuk tahun ini Untuk RU yang pengisian otomatis tadi Polom RU-nya tercapai pada akhir tahun Bulan Desember Ini bapak ibu 1 Desember Bukan di awal bulan lagi Di Januari 0 Jadi tercapainya di akhir tahun 1 Desember Biarkan bapak ibu sesuai dengan sistem Seperti itu Di sini bapak ibu Jika mau dikoreksi sedikit Jika ingin lebih cantik Bisa sebenarnya ini Di bulan Maret Biasanya 25 Ini kita sesuaikan sedikit 25% Maretnya Juni tadi kita sesuaikan Supaya 50% Akumulasinya September Kita sesuaikan Supaya 75% Akumulasinya Desember 100% Kita kurangi Intinya bapak ibu Jika tidak diubah Tidak jadi masalah Langsung jadi Untuk polomnya Tetap bapak ibu Di sini Desember Jangan diubah sesuai sistem Pastikan Jangan melebihi target 100% Untuk PCRO nya Jika kita ubah tadi Silahkan dilihat Kembali Tinggal simpan bapak ibu Simpan Oke Sudah berhasil Kita lanjutkan Yang kedua Di sini Siswa MTS Penanggapus Ditetapkan Lalu isu 1 kami Ini jenisnya MU nya dinamis Cara pelaburannya Periodik Untuk dinamis tadi Bapak ibu Keterangannya Polom RPRU Bisa melebihi Target MU Dalam DIPA Pada saat Pengisian Capaian Outputnya Atau caputnya Untuk target di sini Bapak ibu Tidak boleh Melebihi Dari Target Tahunan Yang ada Pada DIPA Jadi yang boleh Nantinya Pada saat Pengisi Capaian outputnya Lebih dari Target Tahunan Yang ada Bagaimana Pengisiannya Untuk Cara Pelaburan Penudik Silahkan Dibuka Juknisnya Di sini Contohnya Bapak ibu Penudik Di sini Dicontohkan Disimulasikan Adalah Pengisian Bantuan Sosial Ini Mari langsung Ke point Saja Bapak ibu Untuk TN PRU Nya Umumnya Suruh penerima Manfaat Akan memperoleh Manfaat Sejak Penyaluran Pertama Sehingga Dapat Ditentukan Suruhnya Di awal Pada saat Penyaluran Tahap Pertama Kata Kuncinya Di sini Untuk NPMU Bisa Ditentukan Di awal Saat Penyaluran Pertama Itu Sifatnya Yang Penyudik Jangan Pelaburannya Contohnya Bantuan Sosial Ini Tadi 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 Ditentukan Periudik Cara Pelaburannya Untuk RU Dinamis Jadi Kami Masukkan Saja Di sini Untuk RPU Tercapai Secara Penuh Sesuai Target DIPA 626 Di bulan Januari Ini Karena Pertama Kali Menyalurkan Kami Januari Sudah Ada Proses Penyarapan Peranggarannya Caranya Bapak Ibu Tinggal Diisi Tadi Kebagian Di sini Sama Caranya Tinggal Dipilih Klik Ubah Pencilnya Kita Masukkan Tanggal Dahulu Polom TN PNU Atau Polom PNU Tadi Kita Cip Ke Bulan Awal Bulan Januari Langsung Kita Isi Sepenuhnya Sesuai Dengan Target Tahunannya Totalnya 626 Jangan Melebihi Target DIPA Ini Untuk Target Kinerja Atau Proyeksinya Untuk TPC Atau Penggeris Capaian RO Silahkan Disesuaikan Bapak Ibu Ini Kumulatif Silahkan Disesuaikan Untuk Januari Februari Maret Sudah Bisa Dilihat Jika Ingin Disamakan Dengan Anggaran Silahkan Dicek Dom Spun Sekali Lagi Bapak Ibu Jika Ingin Disamakan Dengan Anggaran Presentasinya Untuk Januari Februari Maret Sudah Bisa Dilihat Untuk RO Yang Sifatnya Cara Pelaporannya Bukan Otomatis Atau Penggeris Ini Sini Kami Contohkan Kami Samakan Dengan Anggaran Kami Lihat Januari Februari Maret Sudah Bina Tinggal Masukkan Saja Untuk PC RO Seperti Biasa Seperti Tahun Tadi Input Sini Tanda Tanda Titik Bulan Februari Bulan Maret 11 15 Setelah Bapak Ibu Untuk Bulan April Silahkan Ditentukan Berapa Penggerisnya Sesuai Dengan Sesuai Dengan Perkirangan Atau Perksi Masing-masing Satgar Berapa Dan Setelah Ini 100% Ini Sumnya Totalnya Bulan Sifat 100% Dan Juga Tadi Untuk Rp O Nya Kami Langsung Terkenuhi Di Awal Bulan Januari Karena Sudah Disalumkan Pertama Kali Oke Seperti Itu Bapak Ibu Intinya Disini Jangan Melebihi Target Untuk Pengisian Capaian Output Nanti Bisa Melebihi Target Untuk Polom Nya Jika Sifatnya Dinamis Untuk Nya Tadi Untuk Statis Bapak Ibu Tidak Bisa Melebihi Target Itu Saja Bedanya Tengah Erno Dinamis Dan Statis Ini Tinggal Kita Simpan Biasanya Jika Sesuai Pengisiannya Tidak Ada Penelakan Sistem 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 Langsung Tersimpan Ini Berhasil Selahkan Nanti Di Cik Sekali Lagi Bapak Ibu Di Isi Secara Keseluruhan Baru Dilakukan Pengiriman Tinggal Klik Kirim Seperti Biasa Selain itu Bisa Melakukan Pengisian Capaian Output Atau Caputnya Seperti Biasa Sesuai Dengan Target Yang Sudah Kita Isi Atau Kita Pengisikan Disini Intinya Seperti Itu Bapak Ibu Yang Baru Tadi Masalah Statis Dinamis Ada Jangan Pengupungan Penyudik Dan Tahapan Dan Juga Otomatis Silahkan Dibaca Panduman Petunjuk Teknis Ini Dilihat Tahun 2024 Disini Simulasi Bisa Juga Nanti Bapak Ibu Lihat Sekali Lagi Untuk Masalah Penentuan Ini Sudah Ditentukan Oleh Isilon Satu Unit Kerja Masing Masing Asismen Atau Penelain Jadi Satkan Terima Jadi Otomatis Muncul Misalnya Saya Sampaikan Sempatan Singkat Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Jika Ada Penyampaian Atau Perkaraan Kami Terlalu Cepat Atau Kurang Jelas Ada Yang Salah Terlalu Dan Kami Menyampaikan Akhirnya Kami Sudah Dengan Walaikum Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Terima Terima kasih.